Kondisi Benteng Middleburg di Negeri Paso, Baguala, Kota Ambon semakin tak terawat. Pada Sabtu 23 Juli, Benteng Middleburg yang dibangun bangsa Portugis ini terdapat banyak sampah. Salah seorang warga, Dorte Persunai, mengakui kondisi Benteng Middleburg semakin tak terawat sejak pergantian penjaga benteng. Sebelumnya benteng tersebut dijaga dan dibersihkan oleh warga yang tinggal bersebelahan dengan benteng. Setelah penjaga tersebut meninggal dunia, kemudian diganti dengan pegawai yang baru dan bukan warga sekitar. Informasi lebih lengkapnya terkait benteng ini akan disampaikan oleh kanjuranus kami dari Tribun Ambon. Ada Tanita Patiasina yang akan melaporkannya. Silakan Rekan Tanita. Baik Tribuners dan Rekan Pidda, Benteng Middleburg yang terletak di Negeri Paso, Kota Ambon memang sudah tidak terlalu terawat lagi. Bisa terlihat bahwa rumputan sudah memenuhi benteng, seluruh bagian rumputan benteng. Benteng juga lumut-lumut di bagian bentengnya dan apalagi saat ini kondisi benteng itu sudah tidak berbentuk benteng lagi karena satu-satunya dinding terakhir yaitu bagian timur benteng ini. Runtuh pada tahun 2016 atau 2017, belum diketahui pasti. Dan itu juga mengakibatkan bentuk benteng sudah tidak terlalu tertinget lagi. Memang untuk benteng ini sendiri, sudah tidak dari zaman pemerintahan Belanda juga memang sudah mulai runtuh. Sebelum Belanda juga dari pemerintahan Portugis yang memang membangun benteng ini juga sudah mulai runtuh dan akhirnya dibangun kembali oleh pemerintah Belanda. Dan memang salah satu warga yang rumahnya bersebelahan dengan benteng mengatakan bahwa kondisi benteng ini semakin tidak terawat sejak pergantian penjaga. Karena sebelumnya yang menjaga dan merawat benteng ini adalah warga sekitar yang memang rumahnya pas di sebelah benteng. Namun ketika diganti, benteng ini jarang didatangi oleh penjaganya. Jadi penjaganya hanya datang dua bulan sekali untuk membersihkan benteng ini. Dan selain rumputan yang tinggi, bisa terlihat juga ada banyak sampah-sampah yang ada di sekitaran benteng. Dan juga banyak hewan-hewan liar ya. Apalagi di bagian sisi benteng yang tersisa itu sudah menyatu dengan rumah warga. Karena memang lokasinya itu berada di antara rumah warga. Dan memang banyak bisa dapati bahwa warga kota Ambang juga tidak terlalu mengetahui benteng ini. Yang biasanya datang untuk mengunjungi benteng ini adalah dari polis dari negeri Belanda, negara Belanda yang biasanya mengunjungi benteng ini. Dan untuk wisatawan lokal hanya mahasiswa yang datang untuk meneliti atau mengerjakan tugas terkait benteng ini. Dan salah satu warga yang kami tanyai, dia hanya berharap bahwa meskipun diganti penjaganya, setidaknya benteng ini tetap dijaga, dirawat dengan baik oleh penjaganya. Apalagi benteng ini sudah masuk ke dalam cagar budaya kota Ambon pada tahun 2021. Dan waktu kami mencarai salah satu kepala bidang kebudayaan, pemerintah kota Ambon, boleh mengatakan bahwa memang seketika di cagar budaya kota Ambon, pemerintah kota Ambon akan berkulonasi dengan pihak cagar budaya dan pemerintah negeri pasul untuk bagaimana bisa menjaga dan merawat benteng ini dengan baik, sebagai salah satu peniklan sejarah di kota Ambon. Demikian yang bisa saya sampaikan bukan Firda dan Siboners. Baik, terima kasih Rekan Tanita dari Tribun Ambon atas laporannya selamat bertugas kembali. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!